Kita mulai cara membuatnya Nah pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya Bawang putih, kemiri dan ketumbarnya ini kita haluskan Boleh menggunakan ulekan atau boleh juga menggunakan blender seperti ini Ini saya pakai blender ya supaya lebih cepat Jangan lupa bumbunya kita tambahkan sedikit air supaya lebih mudah dihaluskan ya Dan ini bumbunya sudah jadi, kita sisihkan terlebih dahulu Lalu kita siapkan wadah, kita masukkan tepung berasnya Lalu tepung maizena-nya Kemudian tepung tapioca-nya Lalu kita masukkan sekalian garam Kemudian penyedap rasa Lalu kunyit bubuknya, 1-4 sendok teh Kaldu bubuknya, 1 sendok teh Kemudian disini kita pakai baking powdernya, 1-4 sendok teh saja Lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan Kita masukkan juga sekalian santan instannya Kemudian telur ayamnya Lalu kita tambahkan air secara bertahap sambil terus diaduk Kita aduk terus sampai semua bahan tercampur merata ya Nah ini adonannya sudah tercampur merata Ini teksturnya agak encer seperti ini ya teman-teman Lalu kita masukkan irisan daun jeruknya Ini kita gunakan sesuai selera saja ya Makin banyak, makin enak dan makin wangi Kemudian kita masukkan udang rebonnya Lalu kita aduk-aduk kembali Sampai semua bahannya tercampur merata Setelah tercampur merata seperti ini Adonannya sudah jadi ya Ini siap untuk kita goreng Kita siapkan dulu minyak goreng Lalu kita panaskan Setelah minyaknya panas Kemudian kita ambil adonannya Kita tuang ke penggorengan dari pinggirnya terlebih dahulu ya teman-teman Supaya hasilnya lebih tipis dan tidak menggumpal di bagian tengahnya Sudah selesai adonannya kita masukkan Lalu kita siram-siram dengan minyak seperti ini Bagian yang tidak terkena minyaknya Supaya lebih mudah lepas dan turun ke bagian tengahnya ya Oh ya teman-teman Ini payaknya kita goreng dengan api sedang saja ya Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Supaya payaknya ini matangnya merata ya Dan tidak mudah gosong Dan kalau sudah mulai agak mengeras Seperti ini payaknya Lalu kita balik ya Supaya matangnya merata Nah ini warnanya sudah cantik kuning kecoklatan Dan sudah tidak ada gelembung-gelembung minyaknya Ini payaknya sudah matang ya Kemudian kita angkat kita tiriskan Lalu kita goreng sisa adonannya sampai selesai Sudah selesai Sudah selesai kita goreng semua payaknya Dan hasilnya jadi banyak banget seperti ini Hasilnya juga cantik banget Nah ini siap untuk kita hidangkan Atau bisa juga kita jual ya Nah selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh